Setan Harpa Jilid 22. Dia, mendadak Ong Bun Kim seperti teringat akan sesuatu, dengan cepat kata selanjutnya ditelan kembali. Lebih baik kita tunggu sampai upacara Pei Kiam di sini selesai lebih dulu baru ku beritahu kepadamu, tiang sengolojin manggut-manggut dan tidak berbicara lagi. Pada saat itulah terdengar Giok Bin Hiap berseru dengan suara yang dalam, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul berapa tengah hari lawat, tiga perempat. Seseorang menyahut dari balik ruangan. B. Kalau begitu upacara Pei Kiam segera dimulai setelah berhenti sebentar, kembali ia berkata, sebelum upacara Pei Kiam dimulai, ada sepatah dua patah kata hendak ku beritahukan kepada saudara sekalian, suasana dalam ruangan itu segera berubah menjadi hening dan sepi sekali. Dengan suara lantang Giok Bin Hiap berkata, aku Ye U Tiong bersama Ong Siliap berhasil memasuki gua Bu Jing Tong pada masa yang lalu, kami beruntung berhasil diangkat menjadi murid dari He Mo Im, apakah He Mo Im Tai Hiap masih hidup? Seseorang bertanya dari antara kerumunan orang banyak. Tidak, sebelum kami masuk ke dalam perguruannya, beliau sudah lama meninggal dunia, di dalam surat wasiatnya dicantumkan bahwa kami diterima sebagai muridnya, bila dihitung dengan jari, kami sudah puluhan tahun lamanya menjadi murid dalam perguruannya, suhu kami sangat memperhatikan nasib dunia persilatan, karena itu pedang Sin Kiam yang ditinggalkan tak boleh dibiarkan terpendam terus di alam bakar. Di dalam surat wasiatnya telah dijelaskan bahwa pedang Sin Kiam akan dibawa ke kuil Siao Lim Si untuk memperoleh persembahan, barang siapa dapat menyembah pedang itu sehingga pedangnya meninggalkan sarung sejauh 3 inci, dialah pemilik dari pedang Sin Kiam ini, selain daripada itu, di dalam pesannya Suhuku juga berkata bahwa pedang Sin Kiam disebut pula sebagai pedang Ching Jin Kiam, pedang kekasih, sebab itu setiap orang yang hendak menyembah pedang ini harus mencari pasangannya sendiri-sendiri, bila akhirnya terbukti kalau pedang itu meninggalkan sarung sejauh 3 inci, maka pasangan tersebut harus segema menikah menjadi suami istri, apakah mereka yang belum kawin juga boleh tanya seseorang. Pokoknya asal dia itu seorang lelaki dan seorang perempuan, entah siapapun itu orangnya, asal pedang itu bisa meninggalkan sarung sewaktu dilangsungkan persembahan, mereka harus mengikat diri menjadi suami istri di hadapan Sin Kiam itu juga, Maksudmu setiap orang yang datang menghadiri pertemuan ini boleh mencari pasangan manapun untuk diajak menyembah pedang kembali ada orang bertanya. Benar buncu dari perguruan Santian Bun segera tertawa dingin. Haa 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 pertemuan ini benar-benar merupakan suatu pertemuan unik yang belum pernah kurjumpai sebelum dia, pesan gurkuku hanya sampari di sini saja kembali Giok Bin Hiap berkata, Mau percaya atau tidak terserah pada kalian sendiri? Nah sekarang upacara penyembahan dimulai maka penyembahan terhadap pedang suci pun segera diselenggarakan. Mereka yang datang berpasangan, berbondong-bondong maju melakukan persembahan namun dari puluhan pasang suami istri itu tak seorang pun yang berhasil menggesarkan pedang itu dari sarungnya. Mereka yang kecewa pun beruntun meninggalkan ruang upacara dan kembali ke rumah masing-masing. Lebih kurang satu jam kemudian, di dalam ruangan yang luas hanya sisa puluhan orang jago persilatan, tentu saja di antara mereka yang pergi terdapat pula mereka yang tidak berhasil menemukan pasangannya. Ada pula di antara mereka yang melakukan penyembahan seorang diri, karena gagal, mereka pun mohon diri dari situ. Tiba-tiba buncu dari perguruan Santian Bun melompat maju ke depan, ketika melangkah ke depan ia menarik salah seorang anggota perguruannya, tapi penyembahan mereka pun tidak berhasil menggerakkan pedang itu dari sarungnya. Dalam keadaan demikian, sambil tertawa dingin ia mengundurkan diri kembali ke tempat semula. Setelan buncu dari perguruan Santian Bun Ciu Lili mengundurkan diri dari sana, tiada seorang lagi yang maju ke depan untuk melakukan penyembahan. Tiang Seng Lojin segera melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim, lalu serunya, Ong Syao Hiap, sekarang kau boleh maju ke depan untuk mencoba-coba, aku bisik Ong Bun Kim agak tertegun. Bukankah kau datang kemari untuk menyembah pedang benar lantas, mengapa kau tidak tampil ke depan untuk melakukan penyembahan Ong Bun Kim mengerutkan dahinya sambil termenung sebentar, kemudian katanya, tapi, tapi, aku harus melakukan penyembahan pedang dengan siapa-siapa yang paling kau cintai, ajaklah dia untuk melakukan penyembahan lebih dulu Ong Bun Kim sangsi sejenak, Akhirnya sambil menggigit bibir dia memandang sekejap ke arah bunga iblis dari neraka Tan Hang Hang, setelah itu katanya, Nona Tan, bersediakah kau penyembahan pedang bersamaku-aku untuk melakukan benar? Walaupun kejadian ini sama sekali di luar dugaan bunga iblis dari neraka, sebab di sana berderet begitu banyak perempuan lain tapi dia pun merasa amat girang, karena dengan kejadian ini terbuktilah bahwa dia adalah gadis yang paling dicintai oleh si anak muda itu. Untuk sesaat lamanya dia termangu-mangu di sana, dia hanya tak tahu peristiwa ini harus disambut dengan luapan rasa gembira ataukah kesedihan cintakah dia atau benci? Sampai lama, lama sekali, ia baru manggut-manggutkan kepalanya, pelan-pelan ia berjalan ke muka mendekati Ong Bun Kim, kemudian mereka berdua bersama-sama menuju ke depan altar dan bersujud dengan hormatnya. Baik Ong Bun Kim maupun bunga iblis dari neraka sama-sama tegang, mungkinkah pedang itu akan keluar dari sarungnya setelah mereka bersujud di hadapannya? Tapi ketika mereka bangkit berdiri dan menyaksikan keadaan di meja altar, paras muka kedua orang itu segera berubah menjadi pucat piah sebagainan mayat. Ternyata pedang sin kiam itu sama sekali tidak keluar dari sarungnya. Bunga iblis dari neraka berusaha mengendalikan perasaannya, lalu dengan wajah yang lebih lembut dia berkata, Ong Bun Kim, kalau kita mempunyai jodoh sebagai suami istri, tak nanti peristiwa yang tragis itu bakal menimpa diri kita berdua. Ong Bun Kim hanya tertunduk sedih, dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bunga iblis dari neraka menghela nafas panjang, pelan-pelan ia mengundurkan diri dari sana, sementara Ong Bun Kim masih berdiri kaku di tempat. Ong Siang Kong tiba-tiba Lan Syokling maju ke depan. Mari kita menyembah pedang bersama, entah pedang itu akan meninggalkan sarungnya atau tidak. Yang pasti kita adalah sepasang suami istri Ong Bun Kim mengangguk. Bersama Lan Syokling dia melakukan penyembahan pedang sekali lagi, tapi pedang itu masih tetap tidak meninggalkan sarungnya. Dengan demikian Ong Bun Kim mulai merasa agak putus asa dan akecewa. Masakah pedang itu bisa meninggalkan sarungnya? Mungkinkah berita itu cuma isapan jempol belaka? Lan Syokling segera tertawa getir, katanya kemudian. A-a-a-a-i. Rupanya aku masih belum mempunyai rejeki untuk mendapatkan pedang tersebut. Selesai berkata, dia mengundurkan diri dari sana. Mendadak Kim Loset tertawa dingin, sambil menerjang maju ke depan serunya. Ong Bun Kim, kau tidak menyangkal bukan kalau kita berdua mempunyai ikatan sebagai suami istri paras muka Ong Bun Kim agak berubah. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membatalkan ikatan perkawinan itu serunya. Lantas, kenapa kau berulang kali menampik untuk kawin dengan aku? Toh kau juga tahu bahwa ayahmu dan ayahku telah merestui perkawinan ini? Kenapa kau tidak menyanggupi terus? Aku pasti akan menikahimu, tapi bukan sekarang. Bapak 69 Kim Loset kembali tertawa dingin, katanya, seandainya penyembahan kita menghasilkan pedang itu meninggalkan sarung sejauh 3 inci? Apakah kau segera akan menikah dengan aku jadi kau kau hendak mengajakku untuk melakukan penyembahan bersama benar? Kenapa? Tidak boleh tentu saja boleh walaupun Ong Bun Kim berkata demikian namun hatinya sangat keberatan, tapi Kim Loset memang berhak untuk mengajak Ong Bun Kim untuk melakukan penyembahan bersama. Diam-diam Ong Bun Kim merasa terkejut, seandainya penyembahan tersebut benar-benar mengakibatkan pedang itu meninggalkan sarung sejauh 3 inci, apa yang harus dia katakan? Tapi keadaan sudah hamat mendesak, mau tak mau terpaksa dia harus keraskan kepala untuk melakukan penyembahan pedang bersama Kim Loset. Ketika selesai melakukan penyembahan, hampir melompat keluar jantung Ong Bun Kim karena berdebar keras, pelan-pelan dia bangkit berdiri lalu mengalihkan sorot matanya ke altar, ternyata pedang itu masih belum juga bergeser. Ong Bun Kim merasa lega sekali, bagaikan baru saja melepaskan sebuah beban yang sangat berat dan atas bahunya, kontan saja dia menyindir dengan nada dingin, HMM. Mungkin kita memang tapi punya jodoh dan jadi suami isatri, merah patbam selembar wajah Kim Loset karena jengah, pelan-pelan dia mundur kembali ke belakang. Sedangkan Ong Bun Kim sekalipun di mulut berkata demikian, namun tubuhnya masih tetap berdiri di tempat dengan wajah termangu-mangu. Ia telah melakukan penyembahan pedang bersama seluruh kekasih yang dimilikinya, tapi pedang itu masih tetap tidak bergeser dari sarungnya, dengan demikian harapan Ong Bun Kim untuk memperoleh pedang itu pun mulai goyah. Mungkin ia memang tak berjodoh dengan pedang ini. Kejadian ini memaksa Tiang Seng Lo Jin berubah juga wajahnya, dia lantas menuding sekejap ke arah Ye U Ching, kemudian tegurnya, Nona Ye U, kenapa kau tidak maju ke depan untuk mencoba aku benar tapi, tapi kenapa aku dengan dia sama sekali, siapa tahu kalau kau dan Ong Bun Kim mempunyai jodoh sebagai suami istri. Ucapan ini segera membuat Ye U Ching merasakan jantungnya berdebar keras, ia tidak menyangkal kalau secara diam-diam mencintai Ong Bun Kim hanya saja perasaan tersebut tak pernah diutarakan keluar. Dia tahu kalau dirinya tak pantas untuk mendampingi si anak muda itu, usianya dengan Ong Bun Kim selisih cukup besar, kalau ditotal semua maka dia lebih tua 8 tahun daripada pemuda itu, dia adalah seorang perempuan yang telah berusia 26 tahun. Beberapa waktu berselang, dia pernah mencoba untuk mengutarakan perasaan cintanya, tapi ia selalu tak punya keberanian untuk mengutarakannya keluar, karena bagaimanapun juga antara dia dengan Ong Bun Kim memang berselisih usia yang amat besar. Seandainya di dalam penyembahan pedang nanti pedang sim kiam benar-benar bisa keluar dari sarungnya, maka dia dan pemuda itu akan segera kawin menjadi sepasang suami istri. Ketika Tiang Seng Lo Jin menyaksikan gadis itu hanya membungkam dalam seribu bahasa dia segera berseru kembali. Hayo maju ke depan akhirnya Ye U Ching manggut-manggut, dia beranjak dan pelan-pelan maju ke depan. Ong Bun Kim merasakan jantung dia berdebar kerkas. Karena di antara perempuan-perempuan kenalannya, kini tinggal Ye U Ching seorang yang belum melakukan penyembahan bersamanya, mungkin kehantara dia dengan perempuan yang tampak selalu bermuram. Doja ini mempunyai jodoh sebagai suami istri. Dalam hati kecilnya dia berharap tidak, karena hutang cintanya dengan perempuan itu cukup banyak. Sementara itu, Ye U Ching telah berada di samping Ong Bun Kim, mereka saling bertatapan sekejap tanpa mengucapkan sesuatu, sementara di hati kecil mereka sama-sama mempunyai jalan pikiran demikian. Seandainya hasil dari penyembahan mereka menghasilkan bergeraknya pedang suci itu dari sarungnya, kejadian ini harus dianggap sebagai suatu peristiwa yang patut digembirakan atau suatu tragedi yang memedihkan hati. Lama sekali mereka berdua berdiri kaku sambil membungkam, tapi akhirnya mereka menyembah pula dengan hormat. Sekalipun ketegangan yang mencekam perasaan mereka hampir saja membuat jantung kedua orang muda-mudi itu melompat keluar dari rongga dadanya. Tapi ketika mereka bangkit kembali, paras muka kedua orang itu segera berubah hebat. Pedang suci Sien Kiam masih tergeletak di atas meja tanpa mengalami perubahan apapun, kejadian ini membuat paras muka semua orang agak berubah, sebab secara beruntun Ong Bun Kim sudah menyembah kepada pedang itu dengan empat orang gadis, akan tetapi pedang Sien Kiam masih tidak bergeming barang sedikit pun juga. Apakah ia tak berjodoh untuk memperoleh pedang itu? Atau di antara keempat orang gadis itu tak seorang pun di antara mereka yang benar-benar merupakan istrinya? Berpikir sampai di situ Ong Bun Kim menghela nafas panjang, ia bersama dengan Ye U Ching segera beranjak dan mundur dari depan altar. Melihat itu, Chi Wung Lili Bun Jo dari perguruan Santian Bun segera tertawa dingin sindirnya, Ong Bun Kim. Rupanya kau sendiri pun tak punya rejeki untuk mendapatkan pedang tersebut. Ong Bun Kim merasa agak kecewa dan pipinya bersemu merah, apalagi setelah mendengar sindiran tersebut, sambil tertawa hambar dia mengundurkan diri ke sisi piang Seng Lo Jin. Benar-benar suatu kejadian yang aneh Gu Mam Teng Seng Lo Jin dengan perasaan tidak habis mengerti. Ong Bun Kim tertawa getir, ujarnya, apakah lantaran pedang itu tidak meninggalkan sarungnya? Benar mungkin aku Ong Bun Kim memang tak berjodoh untuk mendapatkan pedang tersebut? Tidak, bukan kau yang tidak berjodoh, adalah kau yang separuh masih belum ditemukan. Tapi semua perempuan yang ku kenal hanya mereka-mereka ini tidak, masih ada seorang lagi siapa tanya Ong Bun Kim tertahan. Dia sambil berkata Tiang Seng Lo Jin segera menuding ke Kuan Sio Kim yang ada di hadapannya. Ong Bun Kim merasa terkesiap, betul Kuan Sio Kim amat mencintainya, tapi ia sama sekali tidak mencintai gadis itu. Dia adalah seorang yang mulia dan baik hati, dia tak tega membuat gadis itu sedih karena cinta, tapi saat ini memang cuma dia seorang yang belum melakukan persembahan bersamanya. Mungkinkah dia adalah calon istrinya? Tentu saja kejadian ini agaknya merupakan suatu kejadian yang mustahil dan tak mungkin terjadi, sementara Ong Bun Kim masih termenung, Kuan Sio Kim telah menghampirinya seraya menegur. Ong Sio Hiap, aku ingin bertanya kepadamu soal apa benarkah setiap perempuan yang bisa menyembah pedang denganmu dan menghasilkan pedang itu keluar sepanjang tiga inci dari sarungnya adalah senami istri benar bolehkah aku untuk mencobanya bersamamu kau benar aku. Sebenarnya aku bukan datang untuk menyembah pedang, tapi sekarang aku ingin mencoba, siapa tahu kalau aku adalah istrimu yang benar, Ong Bun Kim tertawa getir, ia tak dapat melukiskan bagaimanakah perasaannya saat ini, namun ia tak bisa menampik ajakannya itu terpaksa sambil menggigip bibir dia maju ke depan. Kuan Sio Kim mengikuti di belap Kang Ong Bun Kim tampil ke depan, ketika tiba 5 depa di depan altar, kedua orang itu segera menghentikan langkahnya. Kali ini adalah harapan paling akhir dari Ong Bun Kim, jika kali ini dia pun gagal untuk membuat pedang Sin Kiam. Keluar dari sarungnya, berarti dia memang tak berjodoh dengan pedang tersebut. Lama sekali mereka berdiri dengan mulut membungkam, tapi akhirnya dua orang itu menyembah juga dengan penuh rasa hormat. Mendadak. Pada saat kedua orang itu sedang melakukan persembahan, para jago lihai yang berada dalam ruang itu sama-sama menjerit kaget. Lihat. Pedang. Itu. Sudah. Mulai. Bergeser. Dari sarungnya. Yaa, benar, sudah bergeser 3 inci, Suasana gaduh membuat ruangan itu menjadi kacau balau tak karuhan. Ketika mendengar suara tersebut, Ong Bun Kim merasakan dadanya seperti dipukul dengan martil berat. Matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling, untuk beberapa saat lamanya ternyata ia tak sanggup untuk berdiri. Peristiwa ini benar-benar menggetarkan perasaannya, membuat ia terkejut dan seperti tak percaya, ternyata pada penyembahannya bersama Kuan Soh Kim Pedang Sin Kiam benar-benar bergeser sejauh 3 inci dari sarungnya. Kuan Soh Kim akan menjadi istrinya yang sah, kejadian ini sungguh merupakan suatu kejadian yang diluar dugaan. Berada dalam keadaan begini, Ong Bun Kim tak tahu harus merasa terkejutkah atau gembira, dengan termangu-mangu dia berdiri di tempat, lama sekali ia baru menegakkan badannya dan memandang ke arah altar. Benar juga pedang Sin Kiam telah bergeser sejauh 3 inci dari sarungnya, cahaya tajam yang berkilauan memancar keempat penjuru dan menerangi seluruh ruangan, Ong Bun Kim terkesiap. Di tengah jeritan kaget dari puluhan orang jago lihai yang hadir dalam ruangan itu, dia merasa terkejut pula karena tidak menyangka akan benar-benar menjadi pemilik pedang Sin Kiam. Kuan Syokin merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, serunya dengan rasa kejut bercampur girang, Ong Syau Hiap, kita benar-benar berhasil menggeserkan pedang itu dari sarungnya, agaknya Ong Bun Kim tak dapat menampilkan sendihuman yang menuanjukan rasa giberang dan kaget, dia cuma memandang sekejap ke arahnya, ketika menjumpai paras mukanya yang berseri karena gembira, dia cuma dapat membalasnya dengan sekulung senyuman getir. Di tengah kegaduhan, Giyok Bin Hiap Ye U Tiong berseru dengan suara yang dalam dan berat, harap kalian semua tetap tenang lambat laun kegaduhan bisa teratasi dan suasana menjadi tenang kembali, berpuluh-puluh pasang metu sering tak dialihkan ke wajah Ong Bun Kim serta Giyok Bin Hiap. Aku merasa sangat kelembira menyaksikan pedang Sin Kiam milik guruku telah menemukan pemilik barunya demikian Giyok Bin Hiap berkata dengan suara dalam. Semoga benda itu bisa menjunjung tinggi keadilan dan melenyapkan segala kesesatan dari muka bumi, agar umat persilatan bisa hidup aman dan tenteram serta harapan guruku terkabulkan, setelah terhenti sejenak, dia berkata kembali, di bawah cahaya suci dari Sin Kiam, kalian secara resmi sudah menjadi sepasang suami istri, Ong Bun Kim tak dapat mengutarakan bagaimana perasaannya pada saat ini, harus girangkah atau sedih? Giyok Bin Hiap telah mengangkat pedang Sin Kiam itu dari atas meja, kemudian bertanya, Ong Bun Kim siapa nama nona itu Kuan Shul Kim? Mulai detik ini ku serahkan pedang Sin Kiam milik guruku ini kepada kalian, semoga kau dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, silahkan kemari untuk menerima pedang Ong Bun Kim melangkah ke depan, baru saja Giyok Bin Hiap hendak menyerahkan pedang itu ke tangan Ong Bun Kim, tiba-tiba terdengar Bun Jo dari perguruan Santian Bun mementak keras, tunggu sebentar bentakan dari Chiu Lili, ketua dari perguruan Santian Bu ini jauh di luar dugaan siapapun, untuk sesaat semua orang menjadi tertegun, sinar mati mereka pun bersama, sama dialihkan ke wajahnya. Bun Cu, ada petunjuk apa yang hendakkah sampaikan Tegur Giyok Bin Hiap ketus? Dengan suara yang tak kalah dinginnya Chiu Lili bertanya, kau maksudkan mereka adalah sepasang suami istri yang ideal, maka mereka berhak memperoleh pedang mestika itu benar, kalau aku mohon untuk melakukan penyembahan ke pedang sekali lagi dengan Ong Bun Kim, apakah hal ini tak boleh tanpa sadar semua orang menjerit bersama, sebab perkataan itu sama sekali di luar dugaan siapapun. Tapi Chiu Lili tetap berkata dengan suara dingin. Aku minta untuk melangsungkan penyembahan terhadap pedang suci itu sekali lagi bersama Ong Bun Kim Chiu Bun Chu, sesungguhnya apa maksudmu bentak Giyok Bin Hiap agak naik darah? Siapa tahu kalau aku dan Ong Bun Kim sesungguhnya adalah sepasang suami istri selapis hawa napsu membunuh yang sukar dilukiskan dengan kata-kata segera menghiasi wajah Ong Bun Kim, dan beratnya, betul-betul perempuan yang tak tahu malu, kau masih belum pantas-pantas atau tidak, pedang sin kiam bisa memutuskannya, jika tidak berbuat demikian siapa yang bakal merasa puas Chiu Lili ketua dari perguruan Santian Bun ini benar-benar seorang perempuan yang tak tahu malu, lebih tak disangka kalau dia adalah seorang perempuan jalan, meski usianya sudah mencapai 40, namun ia masih mampu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang lebih celaka lagi, justru dengan perbuatannya ini bukan saja telah memalukan Ong Bun Kim, otomatis dia pun mencemooh kesucian pedang sin kiam tersebut, hal mana membuat, para jago yang hadir dalam ruangan pun menunjukkan sikan gusar. Lebih-lebih ia gi Ong Bun Kim, saking marah dan penasarannya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana ejek bunco dari perguruan Santian Bun itu sambil tertawa dingin, apakah kau Ong Bun Kim merasa takut apa yang mesti ku takuti takut kalau pedang sin kiam akan mengikat kita berdua sebagai suami istri Chiu Lili Hardik Ong Bun Kim penuh kegusaran. Kau berani mencemooh kesucian pedang sin kiam. Aku berbicara kenyataan, tidak bermaksud mencemooh siapapun Chiu Lili. Bila aku berhasil mendapatkan pedang sin kiam, orang pertama yang akan ku bunuh lebih dulu adalah kau. Kalau kita akan mengikat diri menjadi suami istri kentut busuk, kejadian ini tak mungkin. Bisa berlangsung tak mungkin. Kalau kau beranggapan hal ini tak mungkin, kenapa kau tak berani untuk melangsungkan penyembahan sekali lagi bersamaku hampir meledak dada Ong Bun Kim saking kusarnya, sambil menggigip bibir serunya, kemudian. Baik, aku akan melakukan penyembahan sekali lagi bersamamu. Kesanggupan dari Ong Bun Kim ini pun sama sekali di luar dugaan siapapun, dengan wajah penuh kegusaran Giyok Bin Hiap menyarungkan kembali pedang suai itu dan diletakkan kembali ke atas altar. Sementara itu, Chiu Lili sudah berjalan ke samping Ong Bun Kim, sedangkan Ong Bun Kim sendiri sedemikian benci dan marahnya kepada perempuan jalan itu, sehingga kalau bisa dia hendak menghajar perempuan itu sampai mampus, sehingga semua rasa benci dan dendamnya dapat terlampiaskan. Tapi dia tidak melakukan perbuatan itu, sebab berada di hadapan pedang Sin Kiam, dia tak dapat melakukan perbuatan semacam ini Ong Bun Kim, hayo kita melakukan penyembahan seru Chiu Lili sambil tertawa dingin. Sambil menggigit bibir, terpaksa Ong Bun Kim melakukan penyembahan sekali lagi bersama Chiu Lili. Tiba-tiba berkumandang suara tertawa dingin dari kerumunan para jagoi yang berdiri di sisi kalangan. Ketika dia mendongakan kepalanya, ternyata pedang Sin Kiam itu sama sekali tidak bergeser dari sarungnya. Ong Bun Kim segera tertawa dingin, ajaknya, benarkah kita adalah suami istri Chiu Lili, kau sudah puas bentak Giyok bin Hiap pula. Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba berkumandang suara bentakan keras yang amat memekikan pelingat dalam ruangan itu. Tiba-tiba Chiu Lili melompat maju ke depan, sepasang jari tangan kanannya secepat kilat disodok ke depan menghajar jalan darah di tubuh Ong Bun Kim. Serangan dari Chiu Lili ini betul-betul kelewat keji dan licik sama sekali di luar dugaan siapapun. Dalam keadaan tidak bersiaga, mana mungkin si anak muda itu menghindarkan diri? Bab 70 dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan robohlah pemuda itu ke atas tanah. Dengan suatu gerakan yang cepat, Chiu Lili menyambar tubuh Ong Bun Kim dan memeluknya ke dalam rangkulan. Jelas semua tindakan tersebut dilakukan Chiu Lili dengan suatu perencanaan yang matang sebab sesuatunya berlangsung amat cepat dan sangat teratur. Kuan Shul Kim yang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras penuh kegusaran. Lepaskan dia telapak tangan kanannya diayunkan ke depan sebuah pukulan dasyat telah dilontarkan ke muka. Serangan yang dilancarkan Kuan Shul Kim ini dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, Chiu Lili tak mengira Kuan Shul Kim bisa melepaskan pukulan secepat itu, buru-buru dia bertelit ke samping, baru saja Chiu Lili menghindar kesaniting serangan kedua dari Kuan Shul Kim tau-tau sudah meluncur lagi. Dengan kecepatan tinggi, kehebatannya sukar dilukiskan dengan kata Kais. Oleh karena terdesak dan tak mungkin bagi Chiu Lili untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut tanpa terasa ia membentak keras, berhenti. Apakah kah sudah tidak menghendaki lagi selembar jiwa Ong Bun Kim dengan telapak tangan kanannya dia tangkis serangan itu dengan keras lawan keras? Belam akibatnya Chiu Lili terhuyung-huyung sejauh 7-8 langkah sebelum bisa berdiri tegak lagi. Sedangkan Kuan Shul Kim sendiri pun ikut terdorong mundur sejauh 5-6 langkah. Dengan geramnya Chiu Lili membentak. Jika kau berani turun tangan lagi, segera kubunuh dirinya, kau berani teriak Kuan Shul Kim. Berani atau tidak, silahkan turun tangan lagi untuk mencoba sendiri saking gusarnya sekujur badan Kuan Shul Kim gemetar keras, tapi dia pun tak berani sembarangan turun tangan, kalau tidak, bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit bagi Chiu Lili jika dia ingin melenyapkan selembar nyawa Ong Bun Kim. Chiu Bun Chiu tiba-tiba Giyok Bin Hiap membentak keras, kau berani bertingkah di sini, bertingkah Chiu Lili segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kenapa aku tak berani bertingkah? Di hadapan pedang suci Sien Kiam, kau juga berani bermain kasar kenapa tidak berani lepaskan dia kalau aku menolak, mau apa kau ejek Chiu Lili sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Akanku bunuh dirimu sekali lagi Chiu Lili tertawa dingin. Kalau kau berani turun tangan, maka orang pertama yang akan mampus lebih dulu adalah si pemilik pedang itu. Ucapan tersebut diutarakan dengan mengandung hawa nafsu membunuh yang amat tebal sehingga kedengarannya sangat menggidikan hati siapapun terhadap ancaman itu untuk sesaat Giyok Bin Hiap sendiri pun tak berani turun tangan secara gegabah. Chiu Lili mengejek sinis, diiringi suara tertawa dingin yang tak sedap didengar, ujarnya pada dua orang anggota perguruannya. Hayo kita pergi, selesai berkata, dia lantas beranjak lebih. Dulu meninggalkan ruangan tatmuan tersebut. Menyaksikan Chiu Lili akan melangkah pergi dari situ, tanpa disadari Ye U Ching, Lan Shok Ling, Bunga Iblis dari Neraka dan Kuan Shok Kim bersama-sama maju pula ke depan untuk menghadang jalan perginya. Mau apa kalian bentak Chiu Lili gusar? Chiu Lili, lebih baik lepaskan orang itu dari dukunganmu bentak Ye U Ching dengan suara dingin. Kalau enggan, mau apa kau jangan harap kau bisa keluar dari sini Chiu Lili segera tertawa dingin. Oh oh kalau soal itu mah aku tak khawatir tohong bun kim masih berada di tanganku kau benar-benar tak mau melepaskannya bentak Kuan Shok Kim lagi dengan suara keras. Benar, baru saja kata-kata itu melompat keluar dari bibirnya, Kuan Shok Kim telah membentak keras, bayangan putih terasa berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah menerjang kehadapan Chiu Lili sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Serangan ini dilancarkan Kuan Shok Kim dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, bukan saja ganas dan cepat, lagi pula membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Chiu Lili membentak keras sebuah pukulan segera dilepaskan pula untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Pada saat Chiu Lili melepaskan pukulan untuk menangkis datangnya cecaran dari Ye U Ching, Lan Shok Ling serta bunga iblis dari neraka bersama-sama maju ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Di tengah berkelebatnya bayangan-bayangan manusia, Chiu Lili menjerit kesakitan, ia sudah termakan oleh pukulan dari Kuan Shok Kim itu secara telak, tubuhnya segera mundur sejauh satu kaki lebih dengan sempoyongan. Tiba-tiba berkumandang suara dengusan tertahan, menyusul suara tumpahan yang keras, darah kental. Bermuncatan keluar dari mulut Ong Bun Kim sehingga mengotori seluruh wajah dan pakaiannya. Dengan suara keras menyeramkan, Chiu Lili ketua dari perguruan Santian Bun itu mengancam, kalau kalian berani turun tangan lagi, jangan salahkan kalau aku benar-benar akan membunuhnya lebih dahulu setelah diancam demikian, tak seorang pun berani turun tangan lagi secara gegabah, mereka saksikan Ong Bun Kim memejamkan matanya rapat-rapat dengan wajah pucat-pias setelah muntah-muntah darah tadi. Hayo menyikir bentak Chiu Lili. Banyak orang-orang kena digertak, sehingga tanpa sadar mereka bersama-sama mengundurkan dirinya dari situ. Chiu Lili tertawa dingin, sambil mengempit tubuh Ong Bun Kim, dia melangkah keluar dari ruang tatmuan dan melanjutkan perjalanannya menuju keluar kuil. Tapi sesosok bayangan hitam berkelebat lewat tau-tau Giok Bin Hiap telah menghadang di hadapannya. Ada apa kau? Kau masih ingin melancarkan serangan bentak Chiu Lili dengan suara keras. Chiu Bun Chiu kau benar-benar tak mau melepaskan dirinya bentak Giok Bin Hiap sambil memegang gagang pedang Sin Kiam. Tidak sulit kalau menginginkan aku untuk lepas tangan, tapi ada dua syarat yang harus dipenuhi kata Chiu Lili Sinis. Apa syaratmu? Cepat katakan pertama, berikan Sin Kiam itu beserta kita pelajaran ilmu pedangnya kepadaku. Kedua tanya Giok Bin Hiap. Sebelum kami keluar dari tempat ini, dilarang turun tangan terhadap kami, Giok Bin Hiap segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 haaah kalau aku tak bisa memenuhi keinginanmu itu serunya. Ya, apa lagi? Jika kau berani turun tangan, maka akanku salurkan tenaga pukulanku ketubuh Ong Bun Kim. Akibatnya tidak akan mampu seketika ini juga, di bawah ancaman demikian ini sudah barang tentu Giok Bin Hiap tak berani sembarangan turun tangan. Kukabulkan permintaanmu itu tiba-tiba Kuan Shok Kim berkata, apa jawaban dari gadis itu amat mencengangkan semua orang, sehingga tanpa cerisa mereka menjerit bersama. Kukabulkan syaratmu ini ulang Kuan Shok Kim dengan suara yang dalam dan berat. Hampir saja Chiu Lili tidak percaya dengan pendengarannya sendiri untuk sesaat lamanya dia malah berdiri tertegun di tempat. Pedang suci Sin Kiam mana boleh dibiarkan terjatuh ke tangannya protes Giok Bin Hiap segera. Demi keselamatan Ong Bun Kim terpaksa kita harus berbuat demikian, ucap Kuan Shok Kim dingin. Tapi kalau aku tidak serahkan pedang Sin Kiam ini kepadamu, bagaimana caranya kau dapat serahkan benda ini kepada perempuan itu? Paras muka Kuan Shok Kim segera berubah. Lo Chiam pokaranya, kau tak usah turut campur, pedang Sin Kiam itu bukan milikmu, tapi telah ku dapatkan bersama Ong Bun Kim. Perkataan dari Kuan Shok Kim ini segera disambut dengan perubahan wajah dari Giok Bin Hiap, untuk sesaat lamanya dia malah tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Benar seperti apa yang dikatakan, pedang Sin Kiam itu telah didapatkan oleh Kuan Shok Kim, dia berhak untuk menentukan nasib pedang mestika tersebut. Lo Chiam puas serahkan pedang Sin Kiam itu kepadaku setu Kuan Shok Kim dingin. Giok Bin Hiap menghela nafas pebanjang. A. 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 I. D. Kenapa dalam surat wasiat gurumu tidak ditulis kejadian yang bakal berlangsung hari ini? Sudah, sudahlah akanku serahkan pedang Sin Kiam dan kita pelajarannya kepadamu. Seraya berkata, dia menyerahkan pedang mestika dan kita pelajaran ilmu pedang itu ke tangan Kuan Shok Kim. Setelah menerima kedua benda mestika tersebut, Kuan Shok Kim segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Chiu Lili yang memakai kain cadar itu, kemudian serunya ketus. Chiu Bun Chiu, bila ku serahkan kedua benda ini kepadamu, apakah kau akan lepaskan Ong Bun Kim? Tentu saja jawab Chiu Lili sambil tertawa bangga. Kalau memang demikian, serahkan dulu Ong Bun Kim kepadaku. Serahkan barang lebih dulu, kemudian baru ku serahkan orangnya, kalau kau ingkar janji tanya Kuan Shok Kim ku jamin dengan nama baikku. Kalau kau Chiu Bun Chiu masih punya nama baik, tak nanti kau lakukan perbuatan terkutuk seperti ini, lebih baik serahkan dulu Ong Bun Kim kepadaku, percayalah aku tak akan mengingkar janji. Belum selesai perkataan dari Kuan Shok Kim itu, mendadak dari luar pintu sudah berkumandang suara seruan yang berat dan dalam. Tolong tanya, siapakah di antara kalian yang bernama Ong Bun Kim? Terima kasih telah menonton! Yang bernama Ong Bun Kim sekali lagi pemuda tampan berbaju abu-abu itu bertanya. Kau sedang mencarinya? Tenggur! Giyok Bin! Hiap kemudian. Benar, apakah dia berada di sini? Ya dia adalah saudara yang ditawan oleh Chiu Bun Chiu itu. Sorot mata pemuda berbaju abu-abu itu segera dialihkan ke atas ke wajah Chiu Lili yang tertutup oleh kain cadar itu, kemudian sorot matanya dialihkan ke wajah Ong Bun Kim yang berada di tangannya. Dia kah yang bernama Ong Bun Kim kembali pemuda itu bertanya. Betul jawab Chiu Lili Sinis, ada urusan apa kau datang mencarinya pemuda berbaju abu-abu itu mengerjitkan alis matanya, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Apa yang sedang ia pikirkan? Tentu saja semua jago tak ada yang tahu, bahkan mereka pun tahu siapa gerangan pemuda berbaju abu-abu ini. Dan apa maksudnya mencari Ong Bun Kim? Nona terdengar Chiu Lili menegur kembali sebenarnya kau bersedia untuk bertukar syarat atau tidak tentu saja setuju, cuma kau harus menyerahkan dulu Ong Bun Kim kepada kami. Kalau begitu, transaksi kita ini tak bisa dilangsungkan lagi, bila kau mau serahkan dulu barang itu, aku pasti akan mengembalikan Ong Bun Kim kepada mu sakin jengkelnya. Kuan Syok Kim harus menggertak giginya kencang-kencang. Setelah sangsi sejenak, akhirnya dia berkata juga, baiklah, akan ku serahkan dulu kedua benda ini. Nah sambutlah seraya berkata dia lantas melemparkan pedang sin kiam, dan kotak besi berisikan kitab pusaka itu ke tangan Chiu Lili. Sesudah barang mestika itu diterima lawan, kembali Kuan Syok Kim membentak, hayo serahkan orang itu kepadaku Chiu Lili lertawa dingin. Tentu saja aku akan serahkan orang ini kepadamu, tapi kalian jangan lupa dengan syaraku yang kedua. Masraya berkata dia melemparkan tubuh Ong Bun Kim ke arah Kuan Syok Kim. Berbareng dengan melemparkan tubuh Ong Bun Kim itu, secepat kilat Chiu Lili melompat keluar dari ruangan itu. Tapi sebelum tubuh Chiu Lili melangkah keluar dari pintu, berkumandang suara tertawa dingin yang memekikan telinga, kemudian munculah beberapa sosok bayangan manusia yang segera membendung sekeliling pintu gerbang tersebut. Tanpa terasa Chiu Lili menghentikan gerakan tubuhnya, sementara ketiga sosok bayangan abu-abu itu pun telah tiba di depan pintu. Tampaklah orang yang berada di paling depan adalah seorang kakek kurus kering berkumis panjang yang duduk di atas sebuah kursi, orang itu tak lain adalah Yeuleng Lojin dari perguruan Tanpa Sukma. Di belakangnya berdiri dua orang kejago yakni Dewir Mawar Merah serta wakil ketua perguruannya. Akhirnya Yeuleng Lojin munculkan diri juga di tempat itu. Sambil tertawa panjang dengan nada yang dingin menyeramkan, dia segera berseru. Oh oh apakah pertemuan Pei Kiam telah diselenggarakan? Jadipun Buncu telah datang terlambat? Tiang Seng Lojin tertawa terbahak-bahak, selanya. Siok Buncu, masih kenal dengan Iowu Yeuleng Lojin mengalihkan sorot matanya ke wajah Tiang Seng Lojin, kemudian kembali ia tertawa seram. Hahaha sungguh tidak kusangka kalau kau pun berhasrat untuk ikut memperebutkan pedang sakti Seng Kiam tersebut, katanya. Betul, tapi sayang kedatangan Siok Buncu agak terlambat. Mendengar itu, paras muka Yeuleng Lojin segera berubah hebat. Maksudmu, pedang Seng Kiam tersebut telah didapatkan orang lain teriaknya. Benar. Didapatkan siapa Seng Tian Buncu apa? Yeuleng Lojin dan Kuan Seng Kim hampir bersamaan waktunya menjerit kaget. Kalau yang satu merasa di luar dugaan maka yang lain merasa amat terperanjat hingga detik itu Kuan Seng Kim baru tahu kalau Ciu Buncu tersebut sesungguhnya bukan lain adalah ketua perguruan Santian Bun yang telah menyelakai ayah ibunya selama ini. Semenjak dia muncul dalam ruangan itu, belum ada seorang manusia pun yang mengatakan bahwa Ciu Lili adalah ketua dan perguruan dari Santian Bun, itulah sebabnya setelah mendengar perkataan itu, kontan wajahnya diliputi oleh hawan napsa membunuh yang sangat tebal. Jadi kau lah yang bernama ketua perguruan Santian Bun Hardiknya. Benar jadi kau juga orang yang memikat ayahku serta mencelaka ibuku Kuan Siau Ciu ucapan tersebut ibaratnya suara guntur yang menggelegar di siang hari bolong, seketika itu juga membuat Ciu Lili merasa terkesiap dan tertegun, sampai lama sekali dia baru bisa berbicara, kau kau adalah putrinya Kuan Siau Ciu. Benar, sungguh kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang diluar dugaanku, cuma saat ini kau tak bisa turun tangan kepadaku. Tiba-tiba Ye U Leng Lo Jin tertawa dingin katanya, Ciu Bun Chu, kau juga mengerti bahwa pedang Sin Kiam adalah sebilah senjata mestika yang sudah lama ku kagumi, sekarang aku telah muncul di tempat ini, sudah sewajarnya kalau kau tunjukkan dulu benda itu kepadaku. Sebab aku ingin tahu sesungguhnya berbentuk macam apakah pedang yang dinamakan pedang Sin Kiam tersebut, semenjak kemunculannya Ye U Leng Lo Jin yang seram dan misterius itu tersebut, seluruh hadirin yang berada dalam ruangan tatmuan telah dibikin ngeri dan bergidik rasanya, apalagi setelah mengetahui kalau kehadirannya di tempat itu adalah demik pedang Sin Kiam, hal mana semakin membuat bau orang kebat kebit rasanya. Dan kini dia telah mengutarakan kata-kata yang jumawa sekali nadanya, dari ucapan tersebut bisa diketahui bahwa, ia sudah bertekad untuk mendapatkan pedang Sin Kiam tersebut walaupun dengan care apapun juga. Ciu Lili balas tertawa dingin lalu menegur, jadi kau lah yang bernama Ye U Leng I O Jin ketua dari perguruan Ye U Leng Bun, benar, aku pikir Bun Cu pasti bersedia bukan untuk meminjamkan pedang itu kepadanya. Hehehehe seandainya aku keberatan untuk meminjamkan kepadamu jengek Ciu Lili sambil tertawa dingin. Bab 71 aku pikir Ciu Bun Cu bukan seseorang yang tidak berperasaan semacam itu, jadi kau pasti bisa mengambil suatu kebijaksanaan dengan meminjamkan pedang itu kepadaku. Betul bukan sayang sekali aku bukan termasuk orang bijaksana seperti yang kau lukiskan itu, aku enggan meminjamkan kepadamu. Sekarang mau apa kau tidak mau meminjamkan kepadamu betul, tidak akan ku pinjamkan kepadamu. Ye U Leng Lo Jin segera tertawa seram, suara tertawanya itu mengerikan sekali, membuat bulu kuduk orang pada berdiri semua saking seramnya mendengar suata itu. Rupanya ketua dari perguruan Santian Bun, Ciu Lili juga menyadari bahwa ia telah menghadapi seorang musuh yang amat tangguh, dalam waktu singkat hawa murninya segera dihimpun menjadi satu di dalam tubuh dan bersiap. Sedia untuk melangsungkan suatu pertarungan mati-matian melawan Ye U Leng Lo Jin. Situasi di Arna menjadi sangat tegang, selapis hawa napsu membunuh yang tebal segera menyelimuti sekeliling tempat itu. Ye U Leng Lo Jin menarik kembali senyuman yang menghiasi wajahnya itu, kemudian berkata, Kalau begitu, Bun Ciu telah bersiap-siap untuk turun tangan sendiri menghadapi aku benar apa sih gunanya kita harus bertarung? Pertarungan di antara kita berdua sesungguhnya sangat tidak bermanfaat, karena bagimu juga bagiku hal tersebut bukanlah sesuatu kejadian yang menguntungkan. Bila kau tidak ingin mencari gara-gara denganku, lebih baik cepatlah enyah dari sini. Ye U Leng Lo Jin kembali tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. He 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 Ciu Bun Ciu, Kalau begitu jangankah salahkan lagi jika aku akan bertindak keji terhadap dirimu. Belum selesai mengucapkan kata-kata tersebut, nampak berkelebat lewat, tubuh berikut kursinya tahu-tahu telah melayang ke tengah udara dan langsung menyerang ke tubuh Ciu Lili. Serangan yang dilancarkan Ye U Leng Lo Jin ini bukan saja dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, di bawah sergapan kilat dari Ye U Leng Lo Jin, secepat kilat Ciu Lili melepaskan pula sebuah serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Kedua belah pihak sama-sama menyerang dengan kecepatan luar biasa, di antara berkelebatnya bayangan manusia, tahu-tahu tubuh Ciu Lili telah mundur kembali ke belakang, sementara Ye U Leng Lo Jin sekali lagi melanjutkan terjangannya ke muka sambil melepaskan serangan secara beruntun. Sekalipun Ye U Leng Lo Jin hanya seorang kakek yang lumpuh kakinya, namun serangan yang dilancarkan olehnya itu boleh dibilang memiliki kecepatan yang sama sekali tidak berada di bawah kecepatan Ciu Lili. Dalam waktu singkat ia telah melancarkan kembali tiga buah serangan berantai. Sementara itu, Tiang Seng Lo Ji Ben telah menarik kembali perhatiannya dari pertarungan yang sedang berlangsung di tengah Arna itu, kemudian mengalihkan perhatiannya ke atas wajah Hong Bun Kim. Dilihatnya napasi anak muda itu sudah hamat lemah sekali, jelasu dan termakan oleh serangan berat Ciu Lili. Dia menggigit bibirnya menahan pergolakan emosi dalal hatinya, lalu mengalihkan kembali sorot matanya ke tengah Arna, dia beranggapan bahwa membiarkan Ciu Lili dan Ye U Leng Lo Jin melangsungkan suatu pertarungan mati-matian, merupakan kejadian yang sangat menguntungkan sekali bagi pihak mereka. Mendadak, terdengar bentakan nyaring menggelegar di udara, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian dua sosok bayangan manusia itu pun saling berpisah satu dengan lainnya. Ye U Leng Lo Jin tertawa dingin, katanya, ilmu silat yang dimiliki Ciu Buncu benar-benar luar biasa sekali, sungguh membuat aku merasa amat kagum. Ilmu silat yang dimiliki So Buncu juga lihai sekali, mungkin tiada tandingannya lagi dalam dunia ini, sambung Ciu Lili dengan nada setengah mengejek. Ciu Buncu, benarkah kau hendak mengajakku untuk melangsungkan suatu pertarungan yang akan menentukan mati hidup kita berdua benar, kecuali kalau pada saat ini juga kau bersedia pergi meninggalkan tempat ini? Ye U Leng Lo Jin segera memperdengarkanlah arah tertawanya yang geram sekali. Hehehe, Buncu, jelas hal ini tak mungkin bisa kulakukan, jikalau memang tak bisa kau lakukan, lebih baik kita teruskan saja dengan suatu pertarungan, belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba tubuh Ye U Leng Lo Jin telah melejit ke tengah udara dan menerjang kehadapan Ciu Lili dengan kecepatan luar biasa, segulung desingan angin dingin yang menggidikan hati langsung berhembus lewat dan menerpa ke atas dadanya. Ciu Lili cukup menyadari akan kelihayan musuhnya, sekarang dia pun sudah berhasrat untuk melakukan pertarungan mati-matian untuk mempertahankan pedang mestikanya itu. Maka begitu Ye U Leng Lo Jin menerjang datang sambil melancarkan serangan kilat, cepat-cepat tubuhnya berputar bagaikan gasingan, lalu secara beruntun melepaskan juga dua buah serangan berantai. Serangan demi serangan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepatnya dan sama-sama hebatnya. Sungguh merupakan suatu tontonan gratis yang menarik hati. Agaknya di dalam hati masing-masing sudah mempunyai perhitung ran sendiri-sendiri, jika pertarungan itu tidak segera diselesaikan secara cepat, bukan saja sin kiam tersebut tak akan berhasil mereka dapatkan, bisa jadi akan berakibat terlukannya kedua belah pihak. Sementara Ye U Leng Lo Jin dan Chi U Li I sedang melangsungkan pertarungan sengit di tengah Arna, Ye U Ching yang berada di sisi Arna telah mengawasi terus Giyok bin Hiap yang berada di sisi altar dengan pandangan matlah, tak berkedip. Pada saat itulah dia telah maju menahan dirinya, kemudian berbisik. Ayah panggilan itu sangat menggetarkan perasaan Giyok bin Hiap, dengan perasaan terkejut bercampur girang, dia berpaling dan mengawasi anak gadisnya itu, suatu perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata timbul dalam hati kecilnya, tanpa disadari titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Baik-baiklah ibumu tanyanya lirih. Dia, dia masih berada dalam keadaan baik-baik, cuma setiap hari selalu merindukan dirimu, aku telah berbuat salah kepadanya, oh oh ayah, hal ini tak bisa menyalahkan dirimu kau, kau sudah dewasa sekarang, tentunya sudah berumur 20 tahun lebih bukan dengan perasaan yang sangat terharu. Ia memeluk putrinya ke dalam rangkulan serta merangkulnya erat-erat. Ye Ucing tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya. Sementara itu, di pihak lain Tiang Seng Lojin telah menghampiri si pemuda berbaju abu-abu itu, setelah memberi hormat dia pun menyapa, selamat berjumpa engkau cilik, selamat berjumpa lociampu buru-buru pemuda berbaju abu-abu itu membalas hormat. Benarkah kau hendak mentari Ong Bun Kim? Benar boleh aku tahu, ada urusan apa kau menari dirinya? Tidak ada urusan apa-apa, aku cuma datang untuk menyampaikan suatu titipan saja suatu titipan apa benar entah engkau cilik hendak menyerahkan titipan dari siapa kepadanya Tai Hek Chin Kun apa? Titipan dari Tai Hek Chin Kun? Jadi mereka, mereka belum mati Ye A A, mereka belum mati, mengapa? Sekarang mereka berada di mana menurut penuturan mereka berdua, katanya mereka berdua bersama Ong Bun Kim telah mendatangi perguruan Santian Bun, tapi kemudian mereka bersama Oak Bua Kim dihantam oleh ketua dari perguruan Santian Bun itu sehingga terjatuh ke dalam jurang yang berpuluh-puluh ribu kaki dalamnya itu. Lantas mengapa mereka tak sampat mati di bawah jurang? Terdapat sebuah sungai itulah yang menyebabkan mereka tak sampai tewas, ketika terbawa arus sampai hilir mereka telah berjumpa denganku dan kutolong mereka naik ke atas daratan, waktu itu luka yang mereka derita parah sekali, mustahil buat kedua orang itu untuk muncul kembali ke dalam dunia perselatan dan mencari kabar tentang Ong Bun Kim masih hidup atau tidak tapi keadaan mereka pada saat ini sudah tidak terlalu menghuatirkan bukan tanya Tiang Seng Lojin dengan cemas. Oh oh, tidak mengapa. Asal beristirahat beberapa waktu lagi niscaya kesehatan badan mereka akan pulih kembali seperti sedia kalabolahkah aku tahu siapa nama engkau cilik moampu bernama Tiaeng siapa pula gurumu guruku sudah meninggal dunia pada sepuluh tahun berselang, siapa namanya, aku sendiri pun kurang begitu tahu tapi aku pikir gurumu pastilah seorang tokoh sakti dari dunia perselatan bukan soal ini kurang begitu tahu. Sampai di situ, tiba-tiba si pemuda berbaju abu-abu itu mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, dia bertanya kembali. Sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat ini kau maksudkan mengapa mereka berdua sampai terlibat dalam suatu pertarungan ujar Tiang Seng Lojin sambil menuding ke arah Yeuleng Lojin serta Ciu Lil yang sedang bertarung di tengah Arna itu. Benar ya ya, Karbena apa lagi? Dentu saja Lanta Aran ingin memperdebutkan pedang Sin Kiam kau maksudkan senjata tajam yang diwariskan Hek Moim seorang tokoh sakti dari dunia perselatan itu benar mengenai masalah pedang Sin Kiam tersebut. Aku pun pernah mendengarnya dari guruku, tapi sesungguhnya apa yang mengakibatkan terjadinya peristiwa semacam ini terpaksa Tiang Seng Lojin harus menuturkan kembali semua peristiwa yang telah terjadi dalam ruangan itu. Ketika selesai mendengar penuturan tersebut, paras muka Tiang segera berubah hebat, katanya kemudian. Kalau begitu pedang Sin Kiam tersebut sesungguhnya telah menjadi milik Ong Bun Kim betul. Jadi ketua dari perguruan Santian Bun ini secara licik telah turun tangan keji untuk menyergap Ong Bun Kim betul kurang ajar manusia semacam ini pantas dibunuh. Ucapan tersebut diutarakan dengan nada penuh hawa napsu membunuh, membuat siapapun yang mendengar ikut bergidik rasanya. Dalam pada itu Kuan Soh Kim telah membaringkan Ong Bun Kim di atas tanah, sepasang tangannya menguruti seluruh aurat nadi dan jalan darah penting di tubuh pemuda itu dengan maksud untuk menyadarkan kembali dirinya dari keadaan tak sadar. Mendadak. Suatu bentakan keras yang menggelegar berkumandang memecahkan keheningan, di tengah bentakan tersebut secepat sambaran kilat Ye U Leng Lojin melepaskan dua buah pukulan dasyat ke depan. Waktu itu pertarungan sudah berlangsung hampir mencapai puluhan gebrakan banyaknya, akan tetapi menang kalah masih sukar ditentukan, tampaknya Ye U Leng Lojin sudah berhasrat untuk cepat menyelesaikan pertarungan ini dengan mengandalkan kepandaian melepaskan racunnya. Setelah melancarkan dua buah pukulan itu, dia lantas mundur beberapa langkah kemudian maju kembali, pada saat tubuhnya mundur itulah racun jahat yang dibawanya telah siap-siap dilepaskan. Pada saat menjelang Ye U Leng Lojin melepaskan racun keji tersaabut suatu bentbakan nyaring kembali menggelegar di udara. Tahan bentakan itu sangat keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong membuat semua orang merasakan telinganya mendengus keras sekali menyusul. Kemudian sesosok bayangan manusia berwarna abu-abu meluncur masuk ke dalam arena dan berdiri tepat di hadapan Chulili ketua dari perguruan Santianbun itu. Orang yang menampilkan dirinya itu tak lain adalah si anak muda berbaju abu-abu itu, Tia Eng adanya. Dengan sorot metu yang memancarkan sinar tajam, dia mengawasi wajah Chulili yang bercadar itu tanpa berkedip, kemudian bentaknya dengan suara dingin. Kau kah yang bernama Chulili ketua dari perguruan Santianbun itu Chulili memandang pemuda itu sekejap kemudian menganggukan kepalanya. Benar serahkan pedang itu kepadaku, menyerahkan pedang itu kepadamu Chulili segera tertawa dingin. Tidak ada hentinya apa yang kau andalkan untuk berbuat demikian. Air muka pemuda baju abu-abu Tia Eng berubah sedikit kemudian dengan menyerigai bengis bentaknya lagi. Tapi, sebetulnya kau bersedia menyerahkannya kepadaku atau tidak-tidak jadikah sudah pingin mampus dengan gusarnya Tia Eng membentak keras. Kemudian secepat sambaran kilat dia menerjang ke muka dan langsung menubruk Chulili sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Serangan yang dilakukan oleh Tia Eng ini boleh dibilang cepat seperti sambaran kilat dan dasyat, seperti muntahnya sebuah bukit karang, sungguh mengerikan sekali. Chulili tak berani bertindak gegabah, buru-buru dia mengebaskan tangan kanannya ke muka untuk membendung datangnya ancaman itu. Tangkisan yang dilakukan oleh Chulili ini tak bisa dikatakan tidak cepat, akan tetapi justru gerakan dari Tia Eng jauh lebih cepat dari gerakannya itu, diantara. Berkelebatnya bayangan manusia, tahu-tahu serangan kedua telah dilancarkan kembali. Sekarang Chulili baru terperanjat, dia tidak menyangka kalau musuhnya begitu lihai, buru-buru tubuhnya melejir ke samping untuk menghindarkan diri, maksudnya dia hendak meloloskan diri dari serangan maut yang diincar pemuda itu. Sayang sekali, secepat-cepatnya dia bergerak untuk menghindar, toh tetap masih terlambat satu tindak. Angin pukulan Tia Eng yang dasyat bagaikan gulungan ombak dasyat di tengah samudera itu sudah meluncur datang secepat sambaran kilat, terpaksa dia harus menggigit bibirnya untuk menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belah am di tengah ledakan keras yang memekikan telinga, kuda-kuda Chulili tergempur, tubuhnya tak dapat berdiri tegak lagi dan secara beruntun mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan, sebaliknya Tia Eng sama sekali tidak bergeming dari tempatnya semula. Sambutlah sekali lagi seranganku ini bentak Tia Eng keras-keras. Di tengah bentakan itu, sekali lagi tubuhnya meluncur ke depan dan melancarkan dua buah serangan berantai. Ilmu silat yang dimiliki Tia Eng benar-benar menggidikan hati, hanya dalam waktu singkat dia telah melepaskan lagi dua buah serangan yang mahadasyat. Mendadak. Pada saat Tia Eng melancarkan serangan tiba-tiba ke arah Chulili. Ye Uleng Lojin juga menerjang masuk ke dalam arna, kemudian mereka berdua bersama-sama menerjang ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat. Serangan itu dilancarkan sekaligus tertuju ke tubuh Chulili maupun Tia Eng, kecepatannya luar biasa sekali, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah mundur kembali ke belakang. Ketika Chulili dan Tia Eng baru selesai saling beradu pukulan, terdengar Ye Uleng Lojin berseru. Harap kalian berdua menghentikan pertarungan mendengar bentakan itu tanpa terasa kedua orang itu sama-sama menarik kembali serangannya dan berpaling. Tampak Ye Uleng Lojin sedang memandang ke arah mereka dengan sekulung senyuman yang licik menghiasi ujung bibirnya. Mau apa kau tegur Chulili sambil tertawa dingin? Dengan bangganya Ye Uleng Lojin tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalian berdua tak usah melanjutkan pertarungan lagi, kamu semua telah terkena racun jahat ku apa jerit Chulili dengan perasaan terperanjat, paras mukanya sampai berubah hebat. Ye Uleng Lojin kembali tertawa seram, ujarnya kembali, kalian berdua sudah terkena racun keji liat ing si tok, racun peretas hati, cuma dengan mengandalkan tenaga dalam yang kalian berdua miliki, asal tidak melakukan pertarungan lagi, untuk mendesak keluar sari racun tersebut dari dalam tubuh bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan, kalau tidak kalian pasti akan mampus karena bekerjanya racun itu. Ucapan tersebut cukup menggidikan hati semua orang yang mendengarnya, sekarang semakin terbukti akan kekejaman Ye Uleng Lojin, hak kekatnya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan cukup menggidikan hati setiap orang. Bila Chiu Bunco kurang percaya, mengapa tidak mencoba untuk mengatur pernafasanmu buru-buru Chiu Lili mengatur pernafasannya, benar juga ia segera merasakan isi perutnya amat sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau belati, dalam keadaan demikian buru-buru dia membuyarkan seluruh hawa murninya dan menggigip bibir menahan hawa amarahnya yang memuncak. Ye Uleng Lojin tertawa bangga kembali ejeknya. Chiu Bunco, tentunya kah sudah percaya bukan sekarang so Bunco, kai memang tidak malu kalau disebut sebagai seorang manusia berhati hitam yang keji mendengar itu, Ye Uleng Lojin tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, nada ucapan Chiu Bunco sama sekali telah berubah, Ye-a-a-a, kita semua sama-sama demikian, setali tiga uang bukan racun jahat tanpa wujudmu betul-betul sangat lihai, ha-ha, cuma suatu permainan kucing kaki tiga belaka. Chiu Bunco aku pikir ada baiknya jika kedua macam benda mestika itu kaserahkan kepadaku, Chiu Lili adalah seorang jagoan yang berpesgayaman, sekalipun dia sangat berharap bisa mendapatkan benda mestika tersebut, tapi bagaimanapun juga nyawa adalah jauh lebih penting dari segala galanya, apalagi sebagai seorang yang pintar dia enggan untuk menerima kerugian yang berada di depan mata. Meskipun hari ini ia telah dipecundangi orang, toh bukan berarti sudah tiada kesempatan lagi baginya untuk melakukan pembalbasan denam? Maka setelah termenung dan berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, akanku serahkan kedua macam benda mestika ini kepadamu, nah terimalah ini sambil berkata dia lantas melemparkan pedang sin kiam dan kotak besi berisi kitab pusaka ilmu pedang itu ke arah Yeuleng Lojin, mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, pada saat Ciu Lili sedang melemparkan kedua macam mestika itu ke arah Yeuleng Lojin inilah tahu-tahu Tia Eng sudah meluncur ke depan dan menyambar kedua buah benda mestika tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!